PEMBICARA 1 Untuk memastikan ketahanan dan ketersediaan pangan Khususnya daging sapi Aceh Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 Maupun pasca pandemi COVID-19 Tiba di lokasi PLT Gubernur disambut langsung oleh Firman Selaku Kepala BPTUHPT Indra Puri Di Padang Pengembalaan Balai Pembibitan tersebut Firman menjelaskan Lembaga milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu Berdiri di atas lahan seluas 430 hektare Firman menambahkan Rumput di Padang Gembala Berjenis Brachiaria Humidicola Brachiaria Dekumben Dan Stargrass Sedangkan kebun rumput potong Diisi beberapa jenis rumput Yaitu rumput gajah Rumput gajah Thailand Rumput gajah Taiwan Dan rumput odot Untuk diketahui bersama BPTUHPT Kementerian Republik Indonesia ini Memelihara sebanyak 955 ekor sapi asli Aceh Tak hanya memelihara sapi asli Aceh Di lokasi ini juga dikembangkan Sapi persilangan sapi Aceh dengan sapi jenis wagyu Kepada PLT Gubernur Aceh Firman juga menjelaskan Selain menjual sapi pedaging BPTUHPT Indrapuri juga menjual bibit sapi Usai meninjau dan mendapatkan penjelasan dari jejaran BPTUHPT Indrapuri PLT Gubernur Aceh menyerahkan bantuan bibit rumput gajah Kepada masyarakat peternak asalam tamot Aceh Besar Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRA Alaidin Abu Abbas Dan Kepala Bira Humas Dan protokol SEDDA Aceh Muhammad Iswanto Terima kasih telah menonton!